Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share mengenai pelanggaran dari tiktok shop guys jadi kebetulan ada notif pelanggaran yang aku dapet dari tiktok shop nah siapa tau buat temen-temen yang punya tiktok shop juga wanti-wanti ya kalau misalkan kena pelanggaran bisa banget lihat contohnya pelanggaran dari tiktok aku tiktok shop aku ya buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua jadi guys kalau yang punya tiktok shop itu kan biasanya kan punya tiktok seller ya jadi kita lihat notifnya untuk pelanggaran bisa langsung aja disini nah kalian bisa lihat di beranda ya disini ada gambar piala nih pusat pelanggaran di klik aja nanti bakalan muncul kayak gini guys jadi ada pusat pelanggaran ada shop experience score jadi tuh aku tingkat pelanggaran di 7,6 ya terus ini tuh apa namanya kan aku memang baru buka toko sekitaran 1 bulan setengah lah ya cuman ini ada beberapa orang misalnya kayak komen atau notif apa namanya dia misalkan shop experience yang jelek sebenernya ada yang bagus juga guys cuman ini yang jeleknya gitu ya terus pusat pelanggarannya nih kita buka ya untuk pusat pelanggaran nih jadi di metrik apa namanya di rekaman pelanggarannya pertama kepatuhan kebijakan kepatuhan kebijakan nih aku udah ada 3 notif kepatuhan kebijakan itu ada 3 review ya untuk shop experience gitu skornya rendah shop experiencenya tapi kalian jangan salah ya maksudnya ini shop experience cuman dari beberapa orang aja sebenernya notif untuk bintangnya bintangnya yang oke di penilaian juga banyak guys nanti aku spill ya ini yang jelek-jeleknya ya di pusat pelanggaran gitu yang ter deteksi oleh tiktok shopnya gitu disini metrik layaran jadi kebetulan kemarin itu ada 1 customer yang mengembalikan produknya gitu ya terus disini tuh ada alesan ya alesan pelanggarannya lebih dari 1,5 persen pesanan yang diterima dalam 15 hari terakhir hingga 45 hari dikembalikan oleh pembeli karena masalah terkait kualitas produk penjual jadi guys ini tuh pengembaliannya itu dalam 15 hari terakhir hingga 45 hari gimana ya maksudnya pokoknya tuh ada aku kan baru buka toko ya nah pas baru buka toko banget itu ada 1 customer yang pengen balikin karena katanya kekecilan gitu loh tapi notifnya seperti ini nah perincian pelanggarannya seperti ini ya kalian bisa baca aja ini tuh karena masalah terkait kualitas produk mau banding gak enggak ya karena memang produknya sudah dikembalikan ke aku dan aku sudah kembalikan lagi uangnya gitu nah jenis desakannya 2 poin pelanggaran ditetapkan jadi guys kalau misalkan buat temen-temen nih yang misalnya punya customer terus dia pengen mengembalikan barang kita bisa nego guys misalnya nego ada negonya misalkan nanti dikasih bonus atau misalkan mau dikasih free lagi misalnya bajunya misalkan kalau aku kan memang jual thrifting ya guys jadi tuh kayak baju bekas import gitu jadi mungkin kalau misalkan ada noda atau apa misalkan kita kasih free mau gak misalnya nanti order selanjutnya kita kasih free gitu bisa pakai negosiasi kayak gitu supaya dia tidak mengembalikan barangnya tapi banyak sih maksudnya kayak yang oke oke gitu maksudnya yang oke aja misalnya mau gak dikasih free gitu asalkan tidak mengembalikan produk jadi nanti biar penilaiannya tetap oke gitu nih lihat kebijakan terkait ya sebenarnya sih kebijakannya masih sama sih ya kalian bisa baca sendiri sih sarannya nih untuk mengurangi tingkat pengembalian barang cacat pastikan hal berikut pastikan semua pesanan sudah dikemas dengan aman pastikan semua pesanan dikemas dengan benar tanpa adanya produk yang kurang pastikan label pengiriman yang benar sudah ditempelkan terus pastikan penyedia layanan logistik sudah menangani semua pengiriman dengan hati-hati berlaku untuk mode pengiriman dikirim oleh penjual jadi pokoknya tuh memang yang thrifting memang agak susah ya misalnya kan misalnya ada tiba-tiba ada noda kita gak tau itu kan bisa aja terjadi cuman rata-rata itu gak semua ya gak semua orang misalnya pengen mengembalikan produknya tidak ini untuk orang-orang tertentu aja misalnya kayak kekecilan atau gimana gitu nih lihat pesanan nih pesanannya ini crew neck volume 1 nomor 34 ya next ID rekamannya ditulis dengan jelas waktu pembuatannya di tanggal 24 tokonya ini status bandingnya tidak mengajukan banding karena memang sudah dikembalikan ya barangnya kalau mau mengajukan banding kalian bisa misalnya tinggal klik aja banding aku pernah mengajukan kan ada yang mengajukan kayak retur barang ya tapi aku sudah kasih solusi mau retur barang atau mau dikasih free gitu bisa aja jadi aku kasih free terus dia returnya tidak jadi ya jadi kalian bisa juga kayak gitu atau misalkan di diskon gitu misalnya barangnya mau dikasih di diskon gak misalnya diskonnya mau di transfer di shopee pay atau misalkan mau di transfer di pm banking bisa banget ya guys kalau thrifting cara menanggulanginya sih seperti itu next nih yang aku bilang tadi emang semuanya jelek enggak guys jadi di pusat pelanggaran itu kebetulan yang komen-komen jelek aja tapi banyak yang komen positif nih lihat ya aku spill jangan pakai yang ini coba yang ini kita lihat ya untuk kayak komentar-komentar nih 23 review pada oke-oke tuh lumayan ya masih masih bagus banget suka kalau pesan saya udah sampai cepet gitu-gitulah ya nih kalian bisa lihat ini tuh ada bisa di klik ke bawah customer reviewnya sudah ada 23an ya dan aku kadang kalau thrifting kan kita mainnya number ya guys jadi kadang ada yang terhapus ada yang tidak gitu kita coba yang lain apakah reviewnya ini masih ada nih bagus banget katanya tuh ya kita bisa cek aja nih bintang 5 jadi guys gak semua produk misalnya yang aku jual jelek enggak ya jadi itu tergantung orangnya aja ini kebetulan yang ada di pusat pelanggaran ya mungkin orang-orang yang menerima barangnya itu misalnya tidak sesuai yang mereka harapkan padahal kan kalau thrifting memang sudah spill di awal kayak misalkan ini warna turun terus ada reject misalkan cracking di gambar atau misalkan kayak ada bulu-bulu halus dan lain-lain seperti itu sih kalau thrifting ini untuk pusat pelanggarannya ya guys jadi kalian buat yang buka tiktok shop hati-hati ya untuk pengembalian barang atau orang yang pengen retur barang itu bisa kena pelanggaran ya jadi bisa diantisipasi misalnya kayak kasih diskon kayak kasih free atau gift gitu-gitu lah beb ya biar tidak terjadi pengembalian barang oke guys itu dia ya video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video, bye bye